Viral pemuda mabuk berkendara motor kemudian mengacungkan senjata tajam. Di jalan Pamaungpau, Kabupaten Bandung, para pelaku berjumlah empat orang dan berkendara dengan ugal-ugalan di jalanan. Di saat bersamaan, keempat pemuda mabuk itu, satu di antaranya mengacungkan senjata tajam, tepat di depan anggota TNI dan Polri yang sedang patroli, seketika, para pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pamaungpau. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pukul 6.00, tepatnya pada hari ini tanggal 14 Juni 2023, ada warga masyarakat, empat orang, mabuk, mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan, dan salah satunya adalah membawa senjata tajam. Pada saat itu, ada anggota Dalmas Polresta Bandung melihat ada empat orang tersebut, kemudian mengajak anggota TNI bersama jadi perempat, anggota Polresta Bandungnya satu, TNI-nya tiga, mengamankan empat orang yang diduga mabuk dengan satu orang membawa senjata tajam. Dan atas perbuatannya, yang disarankan dibawa ke Polsek Pamaungpap untuk diminta keterangan. Setelah itu didapat informasi bahwa keempatnya ini mabuk, sementara keterangannya adalah mabuk berdasarkan minum-minuman keras, keempatnya satu usia 18, yang ketiga, yang tiga adalah usia 20 tahun. Salah satu diantaranya membawa senjata tajam jenis samurai yang tidak sesuai dengan mata pencahariannya, sehingga dikenakan Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951, dengan rencaman hukuman 10 tahun penjara. Bang, katanya sempat bergabung-gabungan dan mengacung-gacungkan? Ya, dan yang bersangkutan mengacungkan setiap tajam, pedang terhunus, dan meresahkan warga masyarakat sekitar. Setelah diamankan, barang buktinya kita bisa cita, kemudian yang bersangkutan juga kita ambil keterangan, kita posisikan sebagai tersangka. Ini menjadi pembelajaran bagi warga masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, membawa sajam, kemudian membuat resah warga, dan sehingga yang bersangkutan sampai dijerat dengan pasal pidana.